Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang materi periodisasi perkembangan budaya kehidupan Awal masyarakat di Indonesia Nah langsung saja kita pelajari tentang peta konsepnya Peta konsep yang pertama adalah cara menentukan usia benda sejarah Yaitu dengan cara tipologi, mudahan stratigrafi, yang ketika dengan kimiawi Materi kedua itu tentang pembagian zaman batu Atau periodisasi zaman batu Yang pertama adalah paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum Dan terakhir zaman perundagian atau zaman logam Baik, kita bahas satu per satu Itu pertama adalah cara menentukan usia benda peninggalan sejarah Ya, yang pertama adalah secara tipologi Nah tipologi apa itu? Yang pertama yaitu Suatu cara menentukan usia benda peninggalan sejarah berdasarkan bentuk bendanya Jadi dilihat dari bentuk bendanya Semakin sederhana benda tersebut Maka semakin tua usianya Nah kita lihat Di sini ada gambar Kita bandingkan antara dua gambar ini Sama-sama gambar kapak Tapi yang pertama ini Adalah kapak peninggalan prasejarah yang Masih sangat sederhana Dibandingkan dengan kapak ini Yang sudah modern Sudah dihaluskan, bertangkai, dan bermotif Nah tentu saja bisa dilihat Kalau dilihat secara sekilas Yang inilah yang paling tua usianya Nah itu secara tipologi ya Dari bentuk bendanya Akan tetapi Teori ini belum tentu Apa ya Belum tentu benar Kurang tepat ya Kurang Ya kurang spesifik lah Untuk menentukan sebuah usia suatu benda Kenapa? Kadang ada seorang yang baru membuat Tapi bentuknya sederhana kan biasa saja Membuat Asal membuat Tapi bentuknya sederhana Itu bisa saja Tergantung orang yang membuatnya Nah makanya Kalau dilihat dari bentuknya Atau tipologinya Belum spesifik atau akurat Dalam menentukan usia suatu benda Oke Yang berikutnya yang kedua Yaitu tentang stratigrafi Cara menentukan stratigrafi Yaitu menentukan usia benda Peninggalan sejarah Berdasarkan lapisan tanah Ditemukannya benda tersebut Semakin dalam lapisan tanah Ditemukannya benda itu Maka semakin tua Usia benda tersebut Nah Jadi dilihat dari lapisan tanahnya Nah dilihatin disini Nah ada contoh lapisan tanah disini Nah disini ada Ada lapisan bawah Ada lapisan tengah Dan lapisan atas Nah jadi dikatakan Semakin Semakin bawah lapisannya Ditemukan bendanya disini Misalkan ditemukan disini Maka usianya Otomatis semakin tua Semakin ke atas Semakin muda Nah itu menurut stratigrafi Atau lapisan tanah Nah ini sesuai dengan Jenis lapisan yang ada di Pleistocene Ya kalau lapisan bawah Atau Pleistocene bawah Sering disebut namanya Lapisan jetis Nah yang tengah ada namanya Lapisan trinil Dan yang paling atas adalah Lapisan Ngandong Nah ini Seperti contoh saya contohkan Ditemukannya Pitekantropus Erectus Nah itu ditemukannya Di lapisan trinil ini Ya lapisan tengah Sedangkan Megantropus Itu di lapisan bawah Otomatis dikatakan Megantropus lebih tua Usianya Dibanding dengan Pitekantropus Erectus Sekali lagi Bahwa lapisan tanah Belum tentu Benar Kurang akurat Ya bisa saja ketika benda itu Atau Manusia purba itu meninggal Tertimbun tanah Karena tanah longsor Dan sebagainya Sehingga mungkin Semakin dalam Itu bisa saja Jadi belum tentu Akurat dalam menentukan Usia benda Nah yang terakhir Itu dengan cara kimiawi Maksudnya bagaimana Kimiawi disini adalah Suatu cara Menentukan Umur Benda peninggalan Berdasarkan Unsur-unsur kimia Yang terkandu di benda itu Yang menempel di benda tersebut Misal disini adalah Yang paling umum Yang sekarang digunakan Yaitu Unsur karbon Atau C14 Nah Ini yang digunakan Oleh para arkeolog Peneliti Untuk menentukan Usia benda Dan ini Lebih akurat Dibandingkan Cara yang kedua tadi Yaitu tipologi dan stratigrafi Ini yang paling tepat Nah Bagaimana cara Prosesnya Nah Disini Ini Sebenarnya itu berkaitan Dengan pelajaran kimia Ini kaitannya dengan Namanya istilahnya Waktu paruh Waktu paruh Dari C14 Itu ada Perhitungan Apa namanya Waktu paruh Berapa jam Berapa jam Sampai berapa Tahun Itu bisa dihitung Dari unsur tersebut Itu ada proses Apa namanya Kimianya disitu Nah Mungkin saya sebagai guru sejarah Kurang paham lah ya Nanti di Mungkin dibagi Apa namanya Ahli kimia itu Sudah paham Tentang Menentukan usia suatu benda Dilihat dari Unsur kimianya Oke Jadi kesimpulannya Cara kimiawi Itu yang paling akurat Menentukan usia suatu benda sejarah Oke Yang berikutnya Ini langsung aja Tentang pembahasan Zaman batu Nah yang pertama tadi Yaitu Paleolitikum Atau zaman batu tua Nah Seperti apa sih Zaman batu tua disitu Nah zaman ini berlangsung Ya kurang lebih 600 ribu tahun yang lalu lah Nah Dan zaman ini masih Masih belum stabil Ya berarti Sangat labil lah ya Labir artinya Sering terjadi Pergantian Iklim atau musim Ya Nah disini yang sering berganti adalah Zaman glasial dan interglasial Secara bergantian Maksudnya disini Glasial adalah zaman es Dimana suhunya menurun Membeku Kemudian Suhunya naik lagi Interglasial Namanya esnya mencair Terus berulang-ulang Jadi belum stabil Masih labil sekali Itu Zaman batu tua Dilihat dari ciri-cirinya Bahwa Paleolitikum Yang pertama adalah Kehidupannya Kehidupan manusia purbanya Dikatakan Kebutuhan ekonomi Masih food gathering Jadi berburu Dan mengumpulkan makanan Ya Berburu Hewan Kemudian Ada yang juga Mengumpulkan makanan Yang ada di sekitar mereka Nah otomatis Mereka Masih tergantung Pada alam Ya Mereka masih tergantung Pada alam Kemudian yang ketiga Al yang digunakan itu Masih kasar Belum dihaluskan Nah Masih kasar Apa adanya yang mereka temukan Batu yang mereka temukan Mereka gunakan Begitu saja Tidak dihaluskan Tidak Nah makanya masih kasar Kemudian Hidupnya masih nomaden Artinya mereka berpindah-pindah Dari satu tempat Ketempat lainnya Mengapa mereka berpindah Jelas mereka tergantung Pada alam Tergantung dari Persediaan makanannya Ketika di suatu tempat Makanannya sudah habis Maka otomatis Mereka harus berpindah lagi Mencari daerah Yang persediaan makanannya Masih banyak Makanya mereka hidupnya Nomaden Dan yang kelima Disini belum mengenal Kepercayaan mereka Jadi mereka itu Masih seperti halnya Hewan Mereka berkelompok Dan sebagainya Nah dari kebudayaan Zaman Paleolitikum Itu ada dua Yaitu kebudayaan Pacitan Dan kebudayaan Ngandung Nah disini Perbedaannya apa sih Padahal Pacitan Dan Ngandung itu Sama-sama Terdapat di daerah Jawa Timur Sama-sama di Jawa Timur Kenapa beda Yang membedakan Kalau kebudayaan Pacitan Itu kebudayaan Lebih banyak Alat-alatnya Terbuat dari batu Dari batu Sedangkan kebudayaan Ngandung Itu alat-alatnya Kebanyakan Sudah terbuat Dari Tulang-tulang Tulang-tulang Alat serpi Kemudian Flex Dan sebagainya Pokoknya Yang terbuat dari tulang Itu yang membedakan Kalau di Pacitan itu Banyakan terbuat dari Batu Kapak genggam Kapak perimbas Dan sebagainya Kemudian kalau ngandung Itu Mayoritas Alatnya terbuat dari tulang Nah itu yang membedakan Nah disini Manusia perubah Pendukungnya Disini ada Homo solensis Homo wajakensis Dan pitekan tropus Nah itu Untuk zaman Paleolitikum Berikutnya Yaitu zaman Mesolitikum Atau zaman batu tengah Batu tengah-tengah Disini ya Jadi masih Ibarat masih Tahap peralihan Nah zaman ini Berlangsung pada Masa Holosen Perkembang budaya Sangat cepat Karena didukung Manusia sudah cerdas Dan kondisi alamnya Sudah stabil Nah disini Berbeda dengan yang tadi Dimana kondisi alam itu Masih labil Atau sering berubah Nah disini Kondisi alam Sudah mulai stabil Disini Stabil Sehingga Perkembangan budaya Cepat Nah didukung Juga manusia perubahnya Sudah Lebih cerdas lah Dari Masa Paleolitikum Nah Ciri-cirinya bagaimana Disini Yang pertama ada Sebenarnya itu masih Food gathering Ya masih food gathering Masih Berburu dan Mengumpulkan makanan Otomatis masih tergantung Pada Alam Ya Cuma disini Membedakan Hidupnya sudah Semi-sendenter Mulai menetap Ya Mulai menetap Tidak Selalu itu Berpindah-pindah Terus Ya Tidak Tapi Kadang mulai menetap Disini Kemudian Alatnya mulai Dihaluskan Nah Sudah Sudah berpikir Mungkin ini ya Manusia perubahnya Jadi mulai dihaluskan Alat-alatnya Biar bagus lah ya Kemudian Yang keempat Ya tadi itu Masih tergantung pada alam Kemudian Yang kelima Ditemukannya Seni lukis Nah disini Sudah berkembang Budaya lukis Nah Lukisnya berupa apa Ya lukisan yang masih Sederhana Sebenarnya Ya disini Saya contohkan adalah Seni lukis Ditemukannya Lukisan Manusia sedang berburu Babi Sedang manah babi Dan sebagainya Yang dilukis Dalam Gua Dalam gua Yang ditemukan di Leang-leang Gua Sulawesi Selatan Ini ditemukan juga Ada juga Cap tangan Yang berwarna merah Yang dicapkan di Dinding-dinding gua Ini termasuk Seni lukis lah ya Walaupun masih Sangat sederhana Sekali Nah disini Dari segi kepercayaan Itu sudah muncul Namanya kepercayaan Animisme Jadi Percaya kepada Arwah nenek moyang Yang menangkan Bahwa Nenek moyang telah meninggal Itu dianggap Masih ada Rohnya masih Di sekitar mereka Jadi sangat dihormati Sekali Nah Pada zaman ini Sudah Ada Berkembang lagi Ya kebudayaannya Ada Ada tiga Yaitu pertama Kebudayaan Sampung Kebudayaan Toala Dan kebudayaan Pable Culture Nah yang membedakan Bagaimana Nah disini Yang pertama Kebudayaan Sampung Atau sering disebut Namanya Bone Culture Ya Bone Culture Atau kebudayaan tulang Berarti otomatis Kebanyakan ditemukannya Disampung itu adalah Alat-alat dari tulang Ya makanya disitu Ditemukan Sebuah Tempat Yang bernama Abrisau Shroj Ya Abrisau Shroj Dan Kejokan Maudinger Nah ini Abrisau Shroj Dan Kejokan Maudinger Apa itu Kalau Abrisau Shroj Itu adalah Gua Gua Tempat tinggal Manusia perubahan Ini contohkan ada gambar ini Gua tempat tinggal Manusia perubahan Disebut Abrisau Shroj Nah Kemudian Ada lagi Kejokan Maudinger Artinya adalah Tumpukan kulit kerang Tumpukan kulit kerang Yang menggunung Atau sampah dapur Berupa Tumpukan kulit kerang Nah Jadi mereka Biasa mengkonsumsi kerang Makan kerang Kemudian Kulitnya Itu sisanya itu Dikumpulkan Sampai menggunung Itu disebut namanya Kejokan Maudinger Nah Itu kebudayaan Sampung Kalau kebudayaan Tola Ini lebih kepada Flex culture Ya Flex Flex berarti Disini alat-alat serpi Yang bentuknya Kecil-kecil Alat penusuk Alat Apa namanya Pemotong Dan sebagainya Itu kebudayaan Tola Kemudian Yang ketiga adalah Pebel culture Nah Pebel Disini juga ditemukannya Namanya Kejokan Maudinger Ini yang Paling Menonjol ya Di kebudayaan Pebel culture Ada namanya Kejokan Maudinger Nah Disini di daerah Sumatera ditemukan Disitu Itu untuk Mesolitikum Berikutnya Kita bahas tentang Neolitikum Atau zaman batu muda Ini Mungkin Karena muda Jadi kebudayaan Lebih canggih Mungkin ini ya Nah kita coba Lihat aja Yang pertama Kita bahas Pengertiannya Pada zaman ini Sangat maju Dibanding dengan Zaman sebelumnya Karena pada masa ini Sudah mengenal Bercocok tanam Nah Bagi kita istilahnya adalah Food producing Memproduksi makanan sendiri Untuk memenuhi kebutuhan Hidup mereka Nah berarti otomatis Ini sudah Daya pikirnya sudah Sudah luas Sudah meningkat Jauh daripada Zaman Tadi itu Nah Dilihat dari ciri-cirinya Di sini Biar untuk memudahkan Kita mengidentifikasi Bahwa zaman Neolitikum Itu sudah Food producing Bercocok tanam Mereka sudah Berpikir untuk Menanam tanaman sendiri Ya Tidak tergantung Pada alam jelas Ya karena bisa Membuat Atau memproduksi Makanan sendiri Nah Karena mereka Bercocok tanam Otomatis mereka Hidupnya sudah Menetap Atau sendenter Nah Hidupnya sudah Menetap Atau sendenter Karena sudah Menetap Otomatis mereka Sudah memiliki Tempat tinggal Berupa rumah Sederhana Nah Kemudian mereka Bercocok tanamnya Bagaimana Dengan sistem Berhuma Atau sistem huma Maksudnya huma Di sini adalah Mereka Membuka lahan Dengan cara Membakar Dan membersihkan Hutan Kemudian Di Olah lahan Tersebut Ya mungkin Dicangkul Dan sebagainya Karena sudah ada Di sini Peralatan yang Khusus untuk bertani Ya Ada kapak persegi Untuk Mencangkul Di sini terutama Nah Ini berhumah Mereka sudah mulai Menjinakan hewan Mereka sudah menjinakan Hewan-hewan yang jinak Terutama ya Kemudian Peralatan sudah dihaluskan Kepercayanya sudah Berkembang Ada animisme Dinamisme Dan totemisme Animisme tadi sudah dibahas Percaya pada arwah Nenek moyang Dinamisme Berarti Percaya kepada benda-benda Yang memiliki Kekuatan gaib Sedangkan totemisme Percaya kepada Hewan Ya Hewan yang dikatakan Memiliki kekuatan gaib Nah kemudian Manusia pendukungnya Di sini sudah berbeda Ya Di sini Sudah Dikatakan Seperti Homo sapien Jenis Homo sapien Yaitu Proto Melayu Dan Detro Melayu Melayu tua Pada video sebelumnya Nah Saya contohkan di sini ya Nah di sini Kapak persegi Nah kapak persegi ini Fungsinya sebenarnya adalah Sebagai cangkul Ada kapak lonjong Dan alat-alat gerabah Nah Kalau kapak lonjong Itu adalah Alat-alat Yang dibawa Oleh Bangsa Proto Melayu Nah Berarti Melayu tua Itu membawa kebudayaan Kapak lonjong ke Indonesia Sedangkan Detro Melayu Itu membawa kebudayaan Kapak persegi ke Indonesia Jadi Berbeda yang membawa lah ya Kebudayaan di sini Nah itu untuk Neolitikum Berikutnya Megalitikum Dikatanya mega Mega berarti besar lah ya Ini berarti kebudayaan batu besar Nah Merupakan kebudayaan yang menghasilkan Benda-benda yang terbuat dari batu besar Yang berfungsi untuk kegiatan keagamaan Atau penghormatan Dan pemujaan terhadap Roh Nenek Moyang Nah ini berikut contohnya Ya Berarti Bangunan megalitikum berkaitan dengan Kepercayaan Sistem kepercayaan Yang terus berkembang Jadi ada Berbagai peninggalan Yang pertama Ada Menhir Nah menhir itu Tiang batu yang berfungsi sebagai Sarana pemujaan terhadap Roh Arwah Nenek Moyang Dan juga sebagai tempat Berkumpulnya Roh-roh Nenek Moyang Di sini Jadi tempatnya di sini ya Jadi untuk pemujaan Arwah Nenek Moyang Bentuknya Batu tunggal di sini Batu satu Semua batu satu aja Ada yang satu meter Tiga meter Itu untuk menhir Nah kedua di sini ada Dolmen Nah dolmen itu sebenarnya adalah Sebuah meja Ya meja terbuat dari batu Yang berfungsi untuk Meletakkan sesaji Nah sesajinya untuk siapa? Untuk arwah Nenek Moyang Yang mereka hormati tadi Nah ini Namanya dolmen Nah kemudian Nah kemudian Berikutnya Peninggalan berikutnya adalah Sarcofagus Nah sarcofagus sebenarnya adalah Peti mati Ya peti mati Atau kubur batu Yang terbuat dari batu tunggal Nah atau mirip lesung lah ya Karena bentuknya lonjong Ya batunya lonjong Kemudian Tengahnya dibuat lubang Di sini kemudian Mayatnya baru dimasukkan Kedalam Sarcofagus ini Nah Ada yang sarcofagus Ada tutupnya juga ada Nah itu untuk sarcofagus Berikutnya ada namanya Waruga Maaf ini bukan sarcofagus Tapi waruga Ini adalah waruga Itu kubur batu Berbentuk kubus Dan ada tutup diatasnya Seperti atap rumah Ini namanya waruga Nah waruga itu Bentuknya aneh ya Seperti ini ya Nah mayatnya dimana? Nah di sini Bisa kita lihat di sini Ada gambar bahwa Mayat telah meninggal Itu di Posisikan seperti Berjongkok ini ya Kemudian dimasukkan Kedalam kubus ini tadi Yang terbuat dari batu Nah dijongkokkan Ini ya Ada yang jongkok Ada yang duduk ya Ada alasnya Kemudian Di atasnya Dibuat tutup Seperti atap rumah Nah itu namanya Waruga Nah berarti Mayatnya didudukan Yang terakhir Ada namanya Punden berundak Nah Punden berundak adalah Suatu benda Atau bangunan Yang bentuknya Undak-berundak-undak ini Bertingkat-tingkat Yang mana Bagian atasnya ini Sebenarnya adalah Tempat pemujaan Untuk upacara Di sini bagian atasnya Itu Punden berundak Nah Oleh Ketika Kebudayaan Hindu itu masuk Kebudayaan Hindu-Buddha masuk Indonesia Itu ternyata Punden berundak ini Diadopsi Menjadi sebuah candi Nah Ini saya contohkan Candi Borobudur Dimana Ini juga menggunakan Sistem berundak-undak Atau Punden berundak Jadi diadopsi Oleh Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Ketika sudah Masuk Nah Yang terakhir Kita bahas tentang Zaman logam Atau Perundagian Itu zaman Dimana Alat-alat yang digunakan Sudah Menggunakan logam Terutama Logam perunggu Nah Hal ini bukan berarti Alat dari batu Sudah tidak ada Atau tidak berguna lagi Justru alatnya dari batu Semakin berkembang Nah Hanya saja Alat yang digunakan Lebih dominan Yang terbuat dari logam Nah Nah Kebudayaan logam ini Berasal dari daerah Dongshon Ya Kebudayaan Dongshon Dongshon itu di bagian Di Vietnam bagian tengah Nah Itu Kebudayaan Logam Nah Atau Dongshon Atau di Indonesia Sering disebut namanya Perundagian Nah Contohnya disini Alatnya Ada berupa Nekara Nekara ini Ini juga terbuat dari logam Ini sebenarnya adalah Alat musik genderang Yang digunakan untuk Upacara memanggil hujan Ini Nekara Kedua ada namanya Moko Nah Moko mirip dengan Nekara sebenarnya Cuma lebih Langsing Lebih ramping Lebih tinggi Nah ini fungsinya untuk Maskawin Nah Ini Moko Kemudian yang ketiga Ada namanya Kapak Corong Nah Kapak Corong ini Nah Corongnya di mana Ini bagian sini Ini mirip Corong Karena apa Ini corongnya digunakan Untuk memasukkan Tangkai Sebenarnya Nah fungsinya Untuk alat pertukangan Dan juga sebagai hiasan Pada saat upacara Kita bahas tentang Teknik pengecoran Logam Nah teknik pengecoran Logam disini ada dua Yaitu Ecair Perdu Dan Bivalve Yang pertama Yaitu Ecair Perdu Disini adalah Teknik pengecoran Logam Dengan menggunakan Lilin Nah Maksudnya disini adalah Pertama kita membuat model dulu Terbuat dari lilin Ya Lilin kalau zaman dulu itu Dari malam atau rumah Dari lebah Yang masih muda itu Yang masih putih Dibentuk sesuai Model yang kita inginkan Kemudian Model tadi Ditutup dengan Tanah liat Nah Tanah liat Kemudian Dibakar Nah kemudian Dibakar Otomatis Lilin tadi Akan Mencair Nah Akan mencair Nah kemudian Tanah liat tadi Mengeras Nah kemudian Ruangan kosong tadi Diisi dengan Cairan logam Nah setelah Diisi dengan Cairan logam Kemudian Didinginkan Kemudian baru Dipecah Nah akan Muncul Model Yang kita inginkan Itu Ecair Perdu Yang berikutnya adalah Bivalve Atau disini Teknik pengacoran logam Dengan menggunakan Cetakan batu Yang kembar Disini Ada dua Cetakan batu Yang kembar Nah disini Cetakan ini Ditutupkan Ya ditutupkan Jadi satu Kemudian Lubang atas Diisi dengan Cairan logam Namun didinginkan Setelah itu Dibuka Nah itu adalah Teknik pengacoran logam Pada zaman Praaksara Pada zaman dulu Nah Itu Tekniknya Luar biasa Ternyata Pada zaman Perundaligen Sudah bisa menggunakan Logam Oke Demikian itu Pembahasan kita Tentang Periodisasi Pembagian Zaman batu Mengenai Perkembangan Kebudayaan Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih